Al-Fatihah Salawat dan salam senantiasa kita hantar dan curahkan kepada Rasulullah Muhammad Teman-teman sekalian, Anda hadir di sini, membela hati atau membela tawhid? Membela hati atau membela tawhid? Dulu pas saya masih kafir, saya lihat bendera ini untuk pertama kalinya Bendera hitam pertuliskan kalimat putih Saya tidak tahu mananya, saya tidak tahu artinya, saya belum bersyahadat Lalu saya sampaikan pada kawan-kawan saya Andaikan saya pegang bendera ini, maka saya tidak akan takut mati karena bendera ini Takdir! Setelah saya masuk Islam, setelah saya tahu tentang syahadat, setelah saya tahu tentang bendera ini, maka saya sampaikan Bendera ini adalah bendera pemersatu kaum muslimin Orang-orang mengatakan, ini bendera hati, karena mereka menakutkan kaum muslimin bersatu di kalimat Teman-teman sekalian, bendera ini Rasulullah SAW memberi namanya dengan nama Al-Uqob Artinya adalah bendera yang seperti elang, bukan sembarang elang, tapi Al-Uqob adalah bendera yang paling, atau elang yang paling tinggi kibarannya Elang yang paling tinggi terbangnya, dan elang yang paling ditakuti oleh elang-elang yang lain Maka Rasulullah SAW, ketika beliau mengetahui bahwa setiap kabilah memiliki bendera-bendera Maka beliau membawakan bendera Al-Uqob, Royatul Uqob Agar ketika bendera ini berkibar, maka semuanya dibawa keagungan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Takbir! Tanah itulah mereka takut dengan kalimat Tauhid Mereka takut dengan kalimat persatuan Karena Rasulullah SAW menjadikan kibaran ini sebagai tempat yang tertinggi Sebagai kalimat yang paling mulia Dimana kita bersatu di bawahnya Takbir! Maka mereka membakar kalimat ini Karena mereka tidak suka Bahwa kalimat ini akan mempersatukan kaum muslimin Maka teman-teman sekalian Gue tanya Seberapa gereget lo? Seberapa gereget lo? Lo bilang gue intoleransi Tapi lo yang main persekusi Lo bilang gue radikal Tapi lo logikal lo gak masuk akar Lo bilang Bahwa kami makar Lo yang main bakar Tapi kalau lo bakar satu Gue kibarin seribu Takbir! Teman-teman sekalian Dari hadis riwat Ahmad Rasulullah SAW bersabda Ada satu orang Datang di hari kiamat Ketika mawazin diturunkan oleh Allah SWT Timbangan-timbangan disusun oleh Allah SWT Maka orang ini ditimbang seluruh amal-amalnya Maka Rasulullah SAW berkata Seluruh amalnya menyulitkan dia Maka dia kemudian merasa sedih Dia takut diperintahkan kepada dia Malaikat-malaikat berkata Serat orang ini pergi ke neraka Maka dengan kepala menunduk Lalu kemudian dia pergi ke neraka Tapi Rasulullah SAW Dia berkata Tunggu jangan buru-buru Masih ada satu kartu yang tersisa Satu kartu yang belum dibuka Daripada orang ini yang telah berat amalnya Kepada nerakanya Allah Maka ketika dibuka Terbukalah kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Lalu kemudian dikatakan kepadanya Apakah di hatimu mengakui kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Maka dia berkata Iya ya Allah Maka kartu tadi ditimbang kepada timbangan baiknya Maka seluruh amal-amal burunya Dihapuskan oleh kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Teman-teman sekalian Sukakah kita Andaikan satu waktu Kita dihadapkan dengan Allah SWT Kemudian kita tidak tahu Amal apa yang kita banggakan Di depan Allah SWT Kita tidak tahu bahkan kita diterima Atau tidak amal-amal kita Kita tidak tahu Apakah amal-amal kita itu berharga Di hadapan Allah SWT Tapi dengan kalimat ini Kibarkan tinggi-tinggi Dengan kalimat ini Maka kita meminta pada Allah Ya Allah Di hati kami ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.